Intro Sekarang ini Saya katakan Tuhan sedang menyaring Manusia Indonesia Seperti gabah dan interi Mana yang ikut Angkara murka Mana yang ikut budi luhur Sesudah terkristalisasi Pasti akan bertemu Bertempur Korbannya Sangat-sangat banyak Tadi saya katakan Apa yang dikemukakan Oleh Bapak Seluruhnya benar Tetapi tidak bisa diselesaikan Dengan perundingan Dengan konstitusi Dengan apapun Kecuali dengan revolusi Baik Itu juga pernyataan Yang kemudian membuat Permadi Dipolisikan Dan Saya ingin minta tanggapan Anda Kalau konteksnya Pernyataan tadi Bagaimana menginterpretasikannya Apakah polisi Memiliki Alasan yang cukup Untuk memperkarakan ini Ya saya pikir kan Bahasanya itu adalah Melakukan upaya Kalau perlu Berbenturan rakyat ini Mengganti pemerintahan yang Sah melalui revolusi Biar nanti Revolusi itu yang Akan Menyaring Siapa anak-anak bangsa Ini kan mau Mengorbankan rakyat Jadi Bahasanya itu Yang menurut saya Yang perlu Disaring betul Oleh tim 02 Meskipun itu Adalah niatnya Untuk mengorbankan Mengobarkan semangat Tidak boleh Karena kan yang Diancam itu Posisi negara yang sah Oleh karena itu Mesti mau tidak mau Tidak mungkin kan Polisi biarkan saja dulu Tidak mungkin itu terjadi Kalau terjadi bagaimana Karena sejarahnya begini Maknana Setelah kematian Beberapa orang presiden Di banyak negara Upaya melindungi presiden Itu ditingkatkan Segala kemungkinan Itu harus diantisipasi Makanya deliknya Voltoid Walaupun baru Kira-kira Upaya Usaha Dianggap sudah tuntas Nanti kalau kemudian Presiden berpikiran lain Setelah dalam kondisi yang Aman Yaitu soal lain Dulu Yamin juga pernah Berkeinginan menggulingkan negara Tapi oleh Bung Karno Bung Besar Dimaafkan Jadi ya enggak Ini biasa saja Memang ada Di demokrasi Ada kisru Tetapi caranya harus benar Bagaimana Jadi sekira Ini kan kita harus Membedakan Order lama Order baru Order reformasi Sekarang itu Era reformasi Jadi ucapan Tindakan Pemikiran itu Harus dibedakan Kalau sudah Pada implementasi Relasi penindakan Yang melanggar hukum Jelas Distindak Apapun itu Buang sampah saja Di hukum Apalagi makar Tapi kalau orang Menyukur Statement Harus dibedakan Apa tadi penghasutan Ujaran Atau undang-undangnya Silahkan Tapi jangan semua Ucapan Dihubungkan dengan Makar Ini yang kami Kecewa Yang kami Anggap berlebihan Apakah itu Bentuk Pembungkaman Apakah itu Represif Jadinya Atau Argusan si Kekuasaan Kalau anda sendiri Menginterpretasi Kalau anda sendiri Menginterpretasi Yang disampaikan Pak Permadi Saya kalau melihat Orang bicara Saya pelajari Siapa orangnya Pak Amin punya karakter Permadi punya karakter Egi punya Semua Kita politisi PDIP Punya karakter Kami Menreformasi ini Orang bilang Merdeka Mau jihad Mati sahid Apalah itu Namanya Repolusi Itu sesuatu yang biasa Yang penting tadi Jangan anarkis Jangan melanggar hukum Jangan mengganggu Ketan umum Jelas Kalau ada Salah Kalau Undang-undang ITM Ada Apalagi Pemerintah Mohon maaf Selain punya regulasi Yang juga banyak Pasal karet Ya mohon maaf Punya instrumen Punya kekuasaan Punya senjata Punya semua Begitu Apa yang ditakutkan Sebagai tokoh-tokoh publik Setiap kata-katanya Setiap ujarannya Itu akan dicontoh Oleh para pengikutnya Ya Ketika Misalnya Seorang Yang mengatakan bahwa Kita harus revolusi Kita harus berani Untuk mengorbankan diri 100-200 orang Mati untuk revolusi Gak apa-apa Saya kira itu Sudah mencoba Untuk membenturkan rakyat Dan itu Membahayakan Bagi kehidupan Sosial kita Karena Setiap kata-kata orang Apalagi tokoh-tokoh Itu pasti akan Diikuti oleh Siapapun pengikutnya Dan itu akan Melahirkan militansi Bahkan untuk Melanggar hukum pun Karena dia melihat bahwa Tokohnya tersebut Menjadi panutan Berani untuk Melakukan apapun Termasuk melanggar hukum Oleh karena itu Hati-hati Kita mengucapkan Apapun Ya Karena ucapan Seseorang Itu akan Mempengaruhi Terhadap Siapa yang Menjadi pengikutnya Silahkan Kita anggap Jadi saya melihat Ini kan Dalam Satu forum Internal Mungkin kita harus Selidiki dulu Siapa yang menyebar itu Mungkin Tidak diperkenankan Untuk menyebar Boleh saja ini Bahkan di depan Muka umum saja Kita lindungi Undang-undang Dasar 45 Untuk menyampaikan Kebebasan berpendapat Silahkan selama Tidak ada Reaksi Daripada ucapan itu Apalagi baru Menyampaikan 200 orang 300 orang Ini yang sudah terjadi Hampir 600 orang mati Pemerintah Sampai dimana Gitu kan Tindak tanduk Pemerintah Seharusnya menyelidiki Ini kita meminta Ini udah jelas Makan korban Pemilu ini 600 orang Itu harus Dibentuk tim Investigasi khusus Selidiki itu Itu korban nyawa Yang sudah sampai saat ini ada Jangan diributkan Seperti yang belum ada Efek samping Daripada ucapan itu sendiri Yang mengatakan Bahwa Kalau Jokowi menang Maka LGBT Akan disahkan Nikah Perjinahan Dan sebagainya Karena itu Diucapkan oleh Seorang tokoh Yang begitu juga Kami terima Dapet juga Itu merembes Kemana-mana Dan beberapa diantara Mereka mengatakan Menyampaikan bahwa Ini mereka Ini adalah Kalau Jokowi menang Maka kita akan Pro terhadap perjinahan Pro Agan akan di Dan lain sebagainya Jadi Saya ingin mengingatkan Keputusan MK udah ada Itu tentang perjinahan Dan LGBT Udah disahkan oleh Lima hakim loh Yang bersangkutan juga Mas udah minta maaf Perjinahan dan LGBT Dia mengaksa salah bicara Itu ada indikasi Kenapa mereka bicara Karena ada indikasi Sering diungkapkan oleh Tokoh-tokoh publik Seringkali Bukan ada tanpa landasan Misalnya Soal MK Menesahkan LGBT MK Tidak pernah Menesahkan LGBT MK hanya mau Bahwa pengaturan itu DPR yang mengatur Karena MK yang akan Mengoreksi Silahkan dibaca Silahkan dibaca Saya baca Saya baca Karena kami di pusat Studi Konstitusi Baca pukusan MK Yang tidak baca itu Pak Novel Karena MK sama sekali Mk sama sekali Tidak baca itu Dan misalnya juga Ada Ada yang ditangkap Orang LGBT Terang-terang Pernyataan yang di publik Itu kesannya Mengaksud Ada yang berjinah Terang-terang ditangkap Tidak Kenapa Diterlindungi undang-undang Tunggu sabab Saya mau menjelaskan Bahwa banyak sekali Ucapan yang dibangun Secara rasional Seolah-olah benar Tapi faktanya sama Kenapa itu dibangun Karena misalnya Mengatakan ada Penggelembungan Misalnya Yang lain saya dengar Ditulis dengan sangat apik Bagus Rasional Tapi faktanya tidak benar Penggelembungan suara Yang diucapkan oleh Pak Novel tadi Bahwa di Jawa Tengah Jawa Timur Terjadi penggelembungan Yang dilihat Yang dilihat Adalah misalnya Hasil pemilu Gubernur Dan pemilu presiden Dia lupa melihat Dan menjelaskan kepada publik Angka DPT-nya Daftar pemilih tetapnya Karena angka DPT itu Yang akan menjelaskan kepada publik Bahwa angka proses pemilihan Yang besar di Pilpres ini Sangat-sangat wajar Tetapi Angka itu disembunyikan kepada publik Agar publik terbangun emosinya Karena apa? Karena memang agak rumit Jalur-jalur konstitusional Ditempuh oleh pihak-pihak yang merasa kalah Itu yang begitu itu Itu kami juga bukan gak nerima Bung Aceh Kalau Prabowo presiden Nanti Pancasila mau diganti Oleh seorang tokoh Yang ngampaikan General Bintang Isu hilafah Diangkat luar biasa Nanti akan hilafah Anti Pancasila Anti Pancasila Itu juga ada Radikal Jadi banyak Jadi yang begitu Sudahlah Yang begitu 0-1 Kena fitnah 0-2 Kena fitnah Justru yang paling penting Apa? Ini tidak bisa dihilangkan Ini masyarakat 260 juta Pasti ada yang brengsek Gak bener Bajikan lain-lain Ada Termasuk salah satu yang tadi Tapi yang paling penting Apa yang kami Ada penegakan keadilan Itu saja Kalau ada yang 0-1 Diproses dong Kalau ada 0-2 Diproses Itu yang kami minta Yang selama ini Kami ya Kami merasakan Rakyat Indonesia Dengan terang-benerang Merasakan Ada ketidakadilan Itu yang kami Saya setuju Saya boleh Menurut saya kan boleh Rakyat Turun berjilid-jilid Turun berjilid-jilid Saya merasakan Karena masyarakat Sudah Gak percaya Dengan keadilan Boleh Berjilid-jilid 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 Berjilid orang Gak selesai Semua boleh Bicara atas nama rakyat Rakyat yang akan menilai Betul gak Ada ketidakadilan Di Republik ini Atas nama rakyat Rakyat mana yang paling terbanyak turun Itu aja Betul gak Tembang pilih 7 juta orang Kita kumpulin Apa hasilnya Sampai gini hari Oke Baik Nanti kita lanjutkan Karena tadi sekali lagi Bagaimana kemudian menilai Berbagai pernyataan Yang rasanya Memenuhi udara Belakangan ini Apakah memang Salah satu caranya Dengan pembentukan tim asistensi Yang dilakukan oleh Menko Polhukam Tepatkah cara itu Atau justru membungkam demokrasi Setelah pariwara Tetap di Matanajwa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya